Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebagai salah satu boarding school atau sekolah berasrama di kota Pekalongan, Madrasa Aliyah Negeri atau Man 1 Pekalongan terus mengoptimalkan sarana dan prasarana agar memberikan kenyamanan bagi santri saat menuntut ilmu. Sebagai salah satu boarding school atau sekolah berasrama di kota Pekalongan, Madrasa Aliyah Negeri atau Man 1 Pekalongan terus mengoptimalkan sarana dan prasarana agar memberikan kenyamanan bagi santri saat menuntut ilmu. Selain pengoptimalan sarpras, Man 1 Pekalongan juga mendorong potensi santri dalam kreatifitasnya sebagai upaya membentuk generasi yang lebih berkarakter. Kepala Sekolah Man 1 Pekalongan Darumawan menjelaskan, saat ini Man 1 Pekalongan tengah membuka pendaftaran peserta didik baru yang dibagi menjadi dua bagian, yakni pada 1 hingga 15 Maret khusus untuk BPDB siswa berprestasi dan bagi siswa yang akan tinggal di asrama. Sementara untuk siswa reguler dibuka pada Mei mendatang, di mana pendaftaran keduanya dibuka melalui offline maupun secara online. Adapun di tahun ajaran baru ini, Man 1 Pekalongan menampung sebanyak 436 anak yang terdiri dari 12 rombongan belajar, di mana diharapkan dari total jumlah siswa yang akan ditampung, mereka bisa senang dan nyaman untuk belajar, terlebih dengan pengoptimalan sarana dan prasarana. Boarding hanya 3 kelas, untuk prestasi juga hanya 3 kelas. Sedikit, kan? Nanti sudah dijuruskan ya, untuk yang boarding itu ada TAHWI, 1 kelas, ada kitab kuning 1 kelas, kemudian ada sain 1 kelas. 1 kelasnya berapa anak? 36, maksimal ya. Jadi dari total berapa, Pak, keseluruhan? Biasanya kami menerima satu angkatan itu 436, terdiri dari 12 rombongan belajar. Itu termasuk yang sudah di...